Hai wadah-wadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ngulik bertemu lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu mesin yaitu mesin curing otomatis yang digunakan atau berfungsi sebagai pengering pada tinta plastisol pada proses cetak sablon penasaran bagaimana cara proses pembuatannya langsung saja ditonton videonya yang pertama yaitu saya potong dahulu besi holo ukuran 2,5 cm x 2,5 cm dengan ukuran suai yang dibutuhkan tapi kan hasil pemotongan agar nanti pada saat pengelasan menjadi lebih mudah nah hasil pemotongan kira-kira seperti berikut lanjut proses pengelasan bagian rangkal sebelum dilas total pastikan seluruh ukuran sudah sesuai dengan yang dibutuhkan karena besi holo yang saya pakai tidak terlalu tebal maka pengelasan dilakukan secara sedikit demi sedikit tidak bisa secara langsung selamat menikmati selamat menikmati oke inilah rangka hasil pengelasan yang sudah digabungkan tidak lupa pada setiap kaki rangka saya menambahkan mur yang dilas itu nantinya berfungsi sebagai settingan ketinggian mesin curing tersebut untuk dudukan lampu infrared dibuat seperti berikut lanjut ke pemasangan as linear dan linear bearing lakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum dilakukannya finishing pada kedua samping rangka diberi lubang ini berfungsi sebagai nantinya tempat perpegangan pada mesin curing tersebut lanjut ke proses pengecatan seperti biasa saya menggunakan warna oranye untuk setiap awap yang saya buat untuk dudukan lampu infrared saya menggunakan warna hitam pada bagian ini disarankan untuk menggunakan cat dengan kriteria yang tahan panas penggecatan sudah beres saatnya perakitan ini adalah hasil setelah dirakit jika sobat mulik ingin membuat rescuing manual tinggal menambahkan dengan handle pada dudukan lampu infrared tidak usah menambahkan motor dan itu lebih simpel ini dudukan aslinearnya kemudian ini puli untuk pandelnya ini untuk bearing linearnya ini untuk motor dengan pulinya nanti akan dipasangkan pandel yang akan dihubungkan dengan puli di bagian yang satunya lagi kemudian ini lampu infrarednya saya menggunakan dua buah lampu dengan beban per lampu itu 500 watt jadi total 1000 watt lanjut ke bagian yang rumit yaitu men setting wiring jalur kelistrikan kelistrikannya untuk wiring diagramnya kira-kira seperti berikut power on heater on setting termostat motor on berangkat sobat mulik semua ini mesin curing otomatis yang sudah jadi langsung saya tes untuk mengeringkan tinta plastisol hasilnya mantap kering dengan sempurna dibandingkan dengan hot gun ini lebih merata ini adalah cara saya untuk membuat mesin curing sobat mulik semua tidak usah terpaku dengan cara saya tersebut bila mana di luar sana ada cara yang lebih mudah bisa ditiru atau diaplikasikan kemudian terima kasih telah menyaksikan video saya ditunggu lagi di video-video selanjutnya bila mana ada pertanyaan bisa langsung diketik saja di kolom komentar akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati